Hingga tengah malam pukul 23.59 Wit Minggu, 10 November 2024, pendukung paslon nomor urut 01 Untung Tamsil, Yohana Dina Hindom, Utayoh, dilaporkan meradang. Dari pantauan Tribun Papua Barat.com Senin, 11 November 2024, hingga pukul 1 dini hari, Komisioner KPU Defak-Fak tak kunjung menampakkan diri. Kemudian tak ada kejelasan waktu terkait rapat pleno sehingga membuat masa pendukung geram. Meskipun situasi sempat tegang, namun dapat diatasi oleh aparat keamanan yang bertugas menjaga situasi agar tetap kondusif. Terlihat salah satu militan Utayoh, Salim Alhamid bersama masa berkumpul untuk ingin memperjelas keputusan KPU Defak-Fak yang seharusnya secara aturan disampaikan paling lambat pukul 23.59 Wit. Teramati juga Serikandi Utayoh, Wilhelmina Woi bersama masa pendukung yang turut-larut meminta kepastian keputusan dari KPUD. Pada prinsipnya, secara aturan kita sebatas menunggu hingga tengah malam paling lambat pukul 23.59 Wit, ujar salah satu pendukung Utayoh yang tak ingin disebutkan namanya kepada Tribun Papua Barat.com Defak-Fak. Pihaknya merasa kecewa lantaran telah menunggu sejak lama tanpa kepastian dari penyelenggara. Kami semua berkomitmen menjaga situasi keamanan agar tetap kondusif, tetapi tolong tidak mengulur waktu, terangnya. Dikatakannya pula, masa pendukung Utayoh ada yang bermalam di area sekitar KPU Defak-Fak hanya untuk memastikan dan mengawal putusan KPU Defak-Fak terkait status pencalonan Utayoh di Pilkada 2024. Sebelumnya diketahui, Utayoh dilaporkan ke Bawaslu terkait dugaan pelanggaran administrasi. Sehingga Bawaslu memproses laporan tersebut dan memberikan rekomendasi kepada KPU Defak-Fak untuk mengambil keputusan. Seharusnya paling lambat pukul 23.59 Wit, Senin, 10 November 2024, KPU Defak-Fak mengeluarkan putusan namun tak kunjung dilakukan. Hingga kini, masa pendukung Utayoh masih was-was dan terus berdoa untuk yang terbaik bagi status pencalonan Utayoh pada Pilkada Fak-Fak 2024.